Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah tidak hanya fokus pada hal-hal yang terkait dengan ibadah maupun bentuk muamalah semata Akan tetapi, unsur zat dalam tubuh makhluk hidup yang sering dianggap remeh atau najis oleh kita tetap mendapat perhatian seperti keringat dan urin hewan Bagaimana tidak, 1.400 tahun yang lalu Hal-hal tersebut telah ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah SAW namun masih menimbulkan kesalahpahaman dari umat muslim saat ini Lantas, apasajakah unsur-unsur yang sering disalahpahami itu? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak kesesat Pertama, kita berawal dari unsur penciptaan manusia PERMA atau dalam istilah agama Islam ialah mani Dilansir, dari laman tanya jawab Islam PIS KTB Ciri-ciri utama mani yaitu cairan yang keluar dari kemaluan pria maupun wanita yang disertai dengan kedikmatan secara tersendat-sendat dan jika basah memiliki bau dan ketika kering hampir menyerupai putih telur Karena keluar dari lubang yang sama dengan tempat keluarnya air seni Cairan ini pun memantik perbedaan pendapat dari 4 imam mazal terkait najis atau tidaknya Dalam buku 3 sumber najis karya Ustadz Isnan Ansori Elsie menyebutkan Masaf Hanafi, Maliki, dan Hanbali beranggapan bahwa status mani adalah najis Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang direwetkan Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW Lalu beliau keluar untuk sholat Meskipun masih membekas pada bajunya Hadis riwayat Bukhari Muslim Berbeda dengan 3 imam masaf sebelumnya Masaf Syafi'i berpendapat jika hukum mani sama dengan dahak yang telah disepakati kesuciannya Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas R.A Salah seorang sahabat bertanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian Rasulullah SAW pun bersabda Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir Cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain Hadis riwayat Bukhari Hakim Selain itu Ada hadis lain yang digunakan para ulama masaf Syafi'i sebagai penggugat akan kesucian mani Dimana istri Rasulullah yakni Aisyah pernah mengerik bekas air mani yang telah kering pada baju Rasulullah Kemudian baju itu dipakai sholat oleh beliau Bukan hanya mani laki-laki Mani yang keluar dari kemaluan perempuan Juga dihukumi suci Sebab menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam kitab Fatul Bari Menyatakan bahwa Mani laki-laki ketika melakukan jima atau berhubungan badan pasti bercampur dengan mani perempuan Kalau mani wanita tersebut najis Tentu Aisyah tidak membersihkan bekas mani Hanya dengan mengeroknya Selanjutnya Masih seputar cairan yang keluar dari tubuh makhluk hidup Namun kali ini berasal dari dua lubang kotoran binatang yaitu tinja dan urin hewan Bagi masa Maliki dan Hanbali Status hukum air seni dan tinja hewan yang halal dimakan seperti untah, sapi, kambing, ayam, dan binatang unggas lainnya tidaklah najis Sebaliknya Meskipun hewan tersebut halal dikonsumsi tapi pakan ataupun minumannya yang makan najis maka urin serta kotorannya dihukumi najis Pendapat kedua masyarakat itu berdasarkan pandangannya dengan salah satu hadis Rasulullah yang memerintahkan masyarakat uraina meminum air kencing dan susu untah Sebagaimana metode pengobatan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW? Anas bin Malik Radio Allahu Anhu bercerita Ada sekelompok orang dari suku Uki dan Uraina datang menemui Rasulullah SAW karena sedang terkena penyakit Lalu Rasulullah memerintahkan mereka mendatangi kandang untah dan mengambil air kencing dan susu untah untuk diminum Hadis Riwayat Bukhari Percaya atau tidak bagi sebagian besar masyarakat jazira Arab Meminum urin untah merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi tradisi Dilansir dari laman Fizz Drinking Camel Urine in Yemen Sejak abad ke-7 orang-orang Yaman telah mengikuti anjuran yang telah disampaikan Rasulullah SAW Mereka meminum Bahkan beberapa salon di kota-kota Yaman menggunakan urin untah sebagai treatment rambut rontok Berbeda dengan bahasa Syafi'i dan Hanafi Dalam Kitab Fiki Islam Mua Adil Latuhu Karangan Syawah Bazu Hailey dijelaskan bahwa Air kencing dan tingja hewan mutlak naji sesuai perintah Rasulullah SAW Sedangkan terkait perintah Rasulullah kepada suku Uraina Untuk meminum air seni dicampur dengan susu untah Hanya berlaku ketika obat dari benda suci tidak lagi ditemukan Dan tentu saja ada batasan dosis yang harus diperhatikan Sebab, tak ada yang pernah menyangka pada tahun 2018 WHO telah mengeluarkan peringatan bagi masyarakat yang ingin menerapkan metode pengobatan tersebut Pasalnya, sebuah riset yang dilakukan di bawah pengawasan WHO menemukan fakta bahwa untuk merupakan hewan yang memberikan andil besar pada penyebaran penyakit Merskov atau infeksi saluran pernafasan Selain perbedaan pendapat para ulama akan status hukum urin untah ada satu cara lagi yang juga tak luput dari perhatian agama Islam yaitu kamar Seperti yang sudah kalian ketahui Meminum kamar merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena sifat meminumnya yang dapat memabukan Akan tetapi, keharoman kamar hanya dibatasi dalam pengkonsumsiannya bukan karena zatnya Sebagaimana penjelasan yang tertulis dalam kitab Subul Salam Dijelaskan bahwa hukum asal semua benda adalah suci Sedangkan pengharamannya tidak selalu disebabkan karena najis Sebab daun ganja, narkoba, serta racun mematikan sudah pasti diharamkan penggunaannya Namun hukumnya suci dan tidak membatalkan uduh ketika mengenai kulit kita Sama halnya dengan urin untah Memanfaatkan kamar sebagai obat Juga memantik perbedaan pendapat dari para imam mazam Imam Hanafi dan Maliki melarang keras perbuatan tersebut Dengan berdasar pada salah satu riwayat Sebagaimana Tarik bin Suwait al-Ju'fi Pernah bertanya tentang penggunaan kamar Dan Rasulullah SAW melarang Namun Tarik berkata Saya hanya membuat untuk campuran obat wahai Rasulullah Beliau pun bersabda Sesungguhnya, kamar itu bukan obat tapi penyakit Hadis riwayat muslim Sedangkan menurut imam syafi'i serta hambali Membolehkan penggunaan kamar sebagai obat Asalkan memenuhi syarat Seperti hanya digunakan di bagian luar Sesuai dosis atau kebutuhan Dan tidak ada lagi alternatif lain Selain menggunakan kamar Terlepas dari prokontra pemanfaatan urin untah maupun kamar Hal yang juga sering disalahpahami oleh umat muslim Di zaman modern ini Tapi tetap disepakati kesuciannya oleh empat imam mazam Yaitu keringat orang junub dan wanita haid Pasalnya, orang yang berada dalam kondisi tersebut Sering merasa insecure sebab penganggap dirinya najis Sehingga tak ingin berinteraksi dengan orang-orang sekitar Sebelum melakukan mandi besar Namun, tahukah kalian Jika hukum tentang keringat orang junub dan wanita haid Ditetapkan karena perasaan insecure Abu Hurairah Atas Rasulullah SAW Seperti dalam salah satu riwayat dikisahkan Di sebuah jalan Abu Hurairah RA Melihat Rasulullah SAW dari kejauhan Tapi karena saat itu Kondisi Abu Hurairah sedang junub Ia pun bersembunyi Dan diam-diam pulang ke rumahnya Untuk mandi lalu kembali lagi Melihat Abu Hurairah Rasulullah bertanya Kemana kamu tadi hai Abu Hurairah? Ia menjawab Aku tadi sedang junub wahai Rasulullah Dan aku tidak suka bersama denganmu dalam keadaan tidak suci Rasulullah SAW pun bersabda Bahwa suci Allah Sesungguhnya seseorang muslim itu tidak najis Hadis riwayat Bukhari Muslim Hadis tersebut Juga berlaku pada pelaku-pelaku maksiat Yang sering merasa najis ketika membandingkan perlakunya Dengan orang-orang soleh Dan ketika pemahaman tersebut dipercaya oleh pendosa Maka orang itu telah melewatkan ampunan Allah SWT Yang sangat luas Beberapa pendapat barusan Hanyalah sebagian kecil dari banyaknya hal-hal yang sering disalahpahami Alisada rasa iman kita Menurut Prof. Dr. Quresh Shihab Kesalahpahaman tersebut bisa terjadi di kalangan umat muslim Karena menganggap Bahwa penafsiran tentang ajaran Islam Hanya satu Dan yang berbeda dari itu Keislamannya diragukan Bahkan mereka menduga Setiap perbedaan sebagai sebuah pertentangan dan perlawanan Seharusnya Jika keilmuan kita tidak sebanding dengan para imam masak Atau seorang ulama Maka cukuplah Kita berpegang pada pendapat mereka Sebab hukum suci atau najisnya suatu benda Telah disepakati oleh para ulama Dengan merujuk pada dalil, dalil Al-Quran maupun hadis Sahabat beriman Bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan pendapat dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh